Selamat pagi teman-teman Selamat pagi teman-teman Selamat pagi dari kecil Hari ini kita bersekolah minggu Hari minggu tanggal berapa? 12 September 2021 Hari ini mengambil tema Temanya adalah Lidahku memujuk Puji Tuhan Nilai karakter yang akan dibangun adalah Kejujuran Nilai-nilai yang Apa namanya Akan ditanamkan adalah Setiap perkataan adalah berkat Jadi setiap perkataan adalah berkat Terus nilai karakternya kejujuran Jujur itu apa? Jujur itu apa? Jujur adalah Jujur adalah Misalnya kita lagi Namun duit orang Namun duit gitu di jalanan Habis itu gak tau punya siapa Terus dikembalin ke orangnya itu Jujur adalah Melakukan atau mengatakan Sesuatu yang benar Mengembalikan pada Tempatnya Mengembalikan pada yang punya Lidahku memuji Tuhan Kita akan mulai ibadah ini Ibadah anak-anak Dengan Menyanyikan lagu Pujian Hati yang gembira Karena hati yang gembira adalah obat Hati yang gembira adalah obat Sukacita Sukacita kejujuran Hati yang gembira adalah obat Hati yang gembira Hati yang gembira adalah obat Yang maju Yang maju Hati obat Hati yang senang Hati yang gembira Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Apa? Tuhan senang Kita akan berdoa Sebelum memulai Ibadah kita hari ini ya Berdoa tangan dilipat Matan tutup Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas berkatmu Kepada kami Hari lepas hari Sampai dengan saat ini Kami boleh Berkumpul Bersama keluarga Merasakan Kehangatan Kasih Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan Kami akan bersekolah minggu Kirain Tuhan Menolong kami Untuk Kami memahami Kami Bisa mengerti Apa yang Tuhan Ajarkan kepada kami Melalui Ibadah Sekolah minggu Hari ini Jauhkan kami Dari segala roh jahat Jauhkan kami Dari segala malapetaka Marapahaya Sucikan dan Kuduskan kami Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Amin Oke Oke Memulai Oke Judulnya adalah Dosa Karena Lidah Saudara-saudaraku Janganlah Banyak orang Di antara kamu Mau menjadi guru Sebab kita tahu Bahwa sebagai guru Kita akan dihakimi Menurut ukuran yang lebih berat Sebab kita semua bersalah Dalam banyak hal Barang siapa Tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah Orang sempurna Yang dapat Juga mengendalikan Seluruh tubuhnya Kita mengenakan Kekan pada mulut Kuda Sehingga Ia menuruti Kehidak kita Dengan jalan demikian Kita dapat juga Mengendalikan Seluruh tubuhnya Dan lihat Saca kapal-kapal Walaupun amat besar Dan digerakkan oleh Angin keras Namun dapat Dikendalikan oleh Kemudian Amat kecil Menurut kendak Seluruh muti Demikian juga Lidah Walaupun Suatu anggota kecil Dari tubuh Namun dapat Memegahkan Perkara-perkara Yang besar Lihatlah Betapapun Kecilnya api Ia dapat Membakar Hutan yang besar Lidah pun Adalah api Yang merupakan Suatu dunia Kejahatan Dan mengambil Tempat Di antara Anggota-anggota Tubuh kita Sebagai Sesudah Yang dapat Menodai Seluruh tubuh Dan Menyalakan Roda kehidupan Kita Sedang Sedang Ia sendiri Dinyalakan Oleh Api Neraka Semua jenis Binatang Liar Burung-burung Serta binatang-binatang Yang menjala Dan binatang-binatang Laut Dapat Dijenakan Dijenakan Dan telah Dijenakan Oleh Sifat Manusia Tetapi Tidak Seorang pun Yang berkuasa Menjinakkan Lidah Ia adalah Sesuatu Yang puas Yang tak Terkuasai Dan penuh Ratun Yang mematikan Dengan lidah Kita Memuji Tuhan Bapak Kita Dan dengan Lidah Kita Mengutuk Manusia Yang diciptakan Menurut Rupa Allah Dari Mulut Yang satu Keluar Berkat Dan Kutuk Hal ini Saudara-saudaraku Tidak boleh Demikian Terjadi Adakah Sumber Memancarkan Air tawang Dan air Paik Dari mata air Yang sama Saudara-saudaraku Adakah Pohon Arah Dapat Menghasilkan Buah Zaitun Dan Adakah Pohon Anggur Dapat Menghasilkan Buah Arah Demikian Juga Mata Air Asin Tidak Dapat Mengeluarkan Air Tawan Jadi Ini Topiknya Dosa Karman Lidah Lidah Itu Adalah Bagian Dari Tubuh Manusia Apa Saja Mata Hidung Mulut Lidah Telinga Semua Punya Fungsi Masing Masing Ya Jadi Semuanya Tubuh Kita Diciptakan Oleh Tuhan Dengan Fungsi Yang Baik Ya Untuk Melakukan Atau Untuk Menjalankan Sesuatu Yang Baik Untuk Fungsi Yang Baik Tadi Tadi Disampaikan Fungsi Yang Baik Jadi Mata Mata Untuk Melihat Melihat Apa Melihat Yang Baik Melihat Yang Baik Melihat Hal Yang Memang Diciptakan Tuhan Indah Ada Ada Pemandangan Gunung Gunung Melihat Kalau Menonton TV Yang Menonton TV Yang Baik Yang Film Gitu Gitu Ya Oke Mulut Hidung Hidung Mendengar Sesuatu Yang Baik Kalau Perkataan Perkataan Tidak Baik Jangan Didengar Atau Jangan Dimasukkan Kedalam Pendengaran Yang Menuju Ke Hati Dan Pikiran Kita Kalau Mendengar Temannya Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Baik Ya Sudah Jangan Dicontoh Jangan Dimasukkan Ke Hati Pikiran Gitu Ya Ini Tidak Bercontoh Mulut Mulut Itu Di Dalamnya Ada Lidah Lidah Untuk Perasa Oke Untuk Melakukan Fungsi Apa Mulut Untuk Bicara Bicara Kalau Kita Bicara Bicara Mulut Dan Lidah Satu Kesatuan Ya Kalau Tidak Lidah Maka Kita Bicara Maka Lidah Dan Mulut Harus Mengatakan Sesuatu Yang Baik Dosa Karena Lidah Apa Mengecek Teman Pernah Enggak Dia Mengecek Teman Enggak Mengecek Kakak Ya 20% Oke 20% Berarti Pernah Ya Sekarang Tiam Tahu Bahwa Dosa Karena Lidah Lidah Itu Kalau Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Atau Tidak Baik Itu Berdosa Berarti Jangan Dilapukan Lagi Ya Tidak Boleh Mengajak Kakak Ya Oke Terus Apalagi Desakan Lidah Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Contohnya Apa Contohnya Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Apa Jangan Boho Ya Boho Betul Fian Pernah Boho 20% Contohnya Bagi Contoh Bukan Tulan Kalau Oke Itu Kalau Aku Boho Karena Ya Paling Ini Apa Namanya Ngomong Ke Teman Punya Bid Atau Apa Itu Tapi Sebelum Tidak Contoh Nih Mama Menemukan Sampah Di Meja Makan Yang Makan Kue Adalah Vian Mama Tanya Ini Siapa Yang Buang Sampah Di Meja Makan Ini Siapa Yang Buang Sampah Di Meja Makan Siapa Yang Makan Tidak Bertanggung Jawab Kakak Padahal Vian Tapi Vian Ngomong Kakak Kakak Itu Juga Bohong Ya Kalau Sudah Tahu Tidak Di Langi Oke Dosa Karena Lidah Lidah Itu Kecil Ya Tapi Itu Bisa Sumber Dosa Menurut Memah Itu Dosa Paling Banyak Di Lidah Paling Besar Ya Kita Bisa Mengejik Orang Lain Kita Bisa Membunuh Karakter Orang Lain Tahu Gak Membunuh Karakter Merendahkan Ya Merendahkan Orang Lain Mengatai Orang Lain Ya Membully Ya Kalau Cuman Sekarang Membully Cukup Ya Membully Mengencek Orang Lain Supaya Orang Lain Itu Rendah Takut Mengakibatkan Orang Lain Itu Tidak Percaya Diri Itu Dosa Banget Itu Karena Tuhan Menciptakan Kita Itu Baik Ya Kalau Disini Dikatakan Lidah Seperti Api Api Bisa Membakar Hutan Hutan Lidah Itu Juga Bisa Membakar Ibarat Kata Membakar Kehidupan Kita Kehidupan Orang Wain Ya Lidah Bisa Membakar Hutan Membakar Kehidupan Orang Lain Ibarat Kata Seperti Aku Membakar Hutan Membakar Atau Mematikan Kehidupan Orang Lain Maka Mulai Sekalan Tidak Boleh Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Baik Tidak Boleh Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Benar Berarti Tidak Boleh Bohong Ya Nilai Kerennya Tadi Apa Jujur Jujur Karena Setiap Perkataan Kita Mengandung Berkat Harus Mengandung Berkat Karena Kita Anak Tuhan Kita Anak Tuhan Sehingga Setiap Perkataan Kita Harus Memberkati Saya Mau Pergi Sekolah Mama Aku Pergi Sekolah Oke Vian Sukses Ya Itu Memberkati Belajarnya Sukses Ya Yang Berkati Gitu Ya Oke Amin Adik-adik Ingat Tidak Boleh Bohong Kemudian Setiap Perkataan Mengandung Berkat Ya Itu Terima kasih Selamat Berkata Jujur Selamat Menjadi Berkat Buat Semuanya Ya Kita Sudah Membaca Alkitab Sudah Meningat Firman Kita Akan Memberikan Persembahan Persembahan Akan Kita Berikan Dimasukkan Ke Amplop Amplop Kecil Boleh Besar Boleh Seadanya Berapapun Tuhan Tidak Akan Melihat Tapi Kesungguhan Hatimu Akan Dilihat Tuhan Diberikan Amplop Dimasukkan Amplop Diberikan Kepada Orang Tua Dititipkan Orang Tua Atau Om Tanta Atau Siapapun Yang Gereja Untuk Dimasukkan Kedalam Kantong Persembahan Kita Memuji Tuhan Ujian Kasihnya Seperti Sungai Karena Berkat Tuhan Juga Seperti Sungai Kasih Tuhan Kepada Kita Seperti Sungai Yang Mengalir Tidak Pernah Berhenti Berkat Tuhan Juga Tidak Pernah Berhenti Kepada Kita Selalu Ada Setiap Kita Membutuhkan Kebutuhan Kita Kasih Seperti Sungai Kasih Seperti Sungai Kasih Kasih Seperti Sungai Kasih Seperti Sungai Kasih Seperti Sungai Kasih 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 Mengalir tuan-tuan Mengalir tuan-tuan Yang sinyal sempurna Sungai hatiku Ya Kita akan melahiri ibadah Sekolah minggu ya Ibadah anak pada hari ini Kita akan berdoa Berdoa yang malah Oke baiklah Tangan dilipat Mata ditutup ya Terima kasih Tuhan Atas berkatmu kepada kami Pada ibadah sekolah minggu hari ini Kami boleh belajar Untuk melatih Diri kami berkata jujur Kami Berlatih Bahwa setiap perkataan kami Adalah berkat Untuk orang lain Sehingga Kami harus Selalu mengatakan Sesuatu yang baik Yang positif Kepada orang lain Terima kasih Tuhan Ajar kami untuk Terus menerus Dapat Melakukan firmanmu Dengan baik Kalau sebentar kami akan pulang Kami akan beraktifitas Yang lain Kiranya Tuhan Memberkati Dalam setiap aktivitas kami Sucikan dan Buduskan kami Jauhkan kami semua Dari malapetaka Marabahaya Jauhkan kami Dari segala roh jahat Dan jauhkan kami semua Dari segala sakit Penyakit Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Kita akan memuji Tuhan Hati-hati Gunakan Mulut dan lidahmu Dua kali ya Mulut dan lidahmu Oke Hati-hati Gunakan mulutmu Hati-hati Gunakan mulutmu Hati-hati Gunakan Mulutmu Hati-hati Gunakan Mulutmu Tuhan Yesus Yesus Melihat kebawah Hati-hati Gunakan Mulutmu Likamu Hati-hati Gunakan Mulut dan lidahmu Hati-hati Gunakan Likamu Tuhan Yesus Yesus Melihat kebawah Hati-hati Gunakan Likamu Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Likamu